Halo teman-teman balik lagi di Sky jadi ini saya ada di Gerojogan Watu Purbo lagi kalau teman-teman dah lihat channel saya sebelumnya saya udah pernah upload di sini ya di Gerojogan Watu Purbo ini nah cuma tadi lagi lewat di jalan Magelang Jogja terus pengen lihat ke sini nah bentar kita setting dulu ya untuk kameranya lebih biasa 4K high kolornya vivid aja karena saya sebenarnya males buat eh apa namanya ngadit-ngaditnya terus nah ini karena udah ready to go GPS-nya udah 14 langsung kita arming aja record dulu kita arming home point-nya udah sesuai kita langsung take off aja nah ke atas aja langsung nah itu dia jadi kenapa alasan saya kesini lagi adalah karena baik Gunung Merapi maupun Gunung Merbabunya kelihatan jelas ya di sini ya karena terakhir saya kesini itu kan eh ketutupan awan gunungnya gunung ketutupan awan jadi kurang sektakuler menurut saya sih gambarnya nah sekarang kita foto dulu deh ya kita foto dulu sekali eh nggak usah white aja langsung langsung bikin panorama seperti biasa jadi Gerojogan Watu Purbo ini itu ada di sungai Kerasak ya kalau nggak salah ya jadi ini sungai perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta jadi di sebelah kiri kita ini adalah Magelang Kabupaten Magelang dan di sebelah kanan ini adalah Kabupaten Sleman nah sungai ini sendiri juga salah satu sungai aliran lahar dingin Merapi nah Gerojogan Watu Purbo ini bentuknya step-step gitu karena ini merupakan sebuah Sobodam sebuah Sobodam yang dipergunakan untuk menghambat material-material yang turun dari Gunung Merapi kalau ada letusan ya karena biasanya lahar dingin yang turun ke sungai itu suka bawa batu-batu nah di Sobodam ini eh batu-batu itu akan tersaring disini dan air tetap bisa lewat jadi batu-batunya tidak akan terlalu memenuhi sungai gitu mereka akan terjebak di Sobodam ini ini walaupun agak mendung tapi Merapinya kelihatan ini ini habis Jumatan ya jam setengah satu tadi pagi pas saya lewat ke arah Jogja itu masih tertutup awan Merapinya nah sementara pas saya mau pulang kok saya lihat Merapinya kelihatan jelas jadi ya udah kita ambil foto dulu kita main dulu lagi kesini oke kita foto kayaknya kurang ke kiri drone-nya foto ini kita mau coba fitur zoom juga ya nih ya kita lihat zoom ini saya mau lihat ke arah Gunung Merapinya coba di record aja deh ya di record kita zoom jadi kalau temen-temen lihat itu di Merapinya sendiri itu ada keruntuhan ya jadi ada bebatuan yang jatuh dari atas itu kelihatan bekasnya dan ada asapnya jadi dari erupsi dan juga ada kegempaan ya gempa tektonik ya kalau nggak salah namanya ya tempat ektonik disini jadi si eh ada bongkahan-bongkahan yang terjatuh nah kita coba kebawahin kita tinggin lagi deh sambil rekam nah kalau teman-teman lihat nih kan eh ntar kan ini di trap di step-stepnya ini ada semacam beton ya nah yang di sisi pinggirnya beton dan di sisi dalam itu kayak kosong gitu nah yang kosong itu merupakan tempat untuk menyaring bebatuan ya jadi walaupun ini dia buatan ya tapi bagus banget jadi unik dan apalagi dengan background Gunung Merapi sebenarnya di area aliran sungai yang bersumber dari Gunung Merapi ini banyak sih sungai-sungai seperti ini karena emang fungsinya sama untuk mencegah untuk mengurangi bebatuan yang terjatuh nah ini dia aliran sungai nya seperti ini dan itu merapinya itu yang sebelah kanan adalah Gunung Merapi sementara yang sebelah kiri adalah Gunung Merbabu itu ada orang ya di step paling atas kedua dari atas coba kita lihat sih lagi pada ngapain nah di sebelah kanan ini pintu masuknya ya jadi masuknya dari situ sebelah kanan tuh kita terus turun ke bawah nah parkirannya di sebelah sana jadi kalau mau pulangnya kita harus naik tangga ya 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 kita tinggiin exposure nya bagus gak ya kita balikin normal lagi kita mundur lagi dulu kita naikin jembal nya foto lagi foto lagi coba panorama lagi ya tadi satunya saya lupa oh iya lupa jembal jembal color nya bikin vivid aja nah gini jadi kalau temen temen bikin panorama gini sih dia bakalan jadinya 12 foto single ya 12 foto single nanti temen temen butuh software lagi buat ngedit jadikan satu kalau saya sih pakai microsoft image composite editor itu gratis ya kalau gak salah itu tinggal download dari websitenya microsoft aja nah habis ini saya mau coba juga ini kan vivid ya kalau ini saya mau coba general jeneral berarti kan tadi yang pertama itu e-block yang kedua ini sekarang vivid abis ini general nanti abis ini kita bandingin nanti gak saya post processing deh saya cuma di ini aja di stitch aja tanpa di edit ini karena suasananya mendung jadi enak ya enggak panas kalau pertama saya kesini itu cerah walaupun gunung merapinya ketutupan awan jadi panas banget ini di tengah sini gak ada pohon ya nah ini karena disini mendung jadinya enak nah sekarang kita coba lagi tadi mana ganti ke gen general baterainya masih 63% parameternya masih bagus GPS nya masih 17 jadi teman-teman kalau nerbangin drone tetap harus lihat-lihat sikon ya lihat-lihat parameter 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 dari drone nya kalau misalnya ada yang enggak sesuai atau kurang baik ada baiknya sih langsung landing aja misalnya disini juga bakalan pre-flight ini bakalan muncul apa aja yang salah gitu ini tadinya rencana sih saya mau ke daerah merbabu juga eh maaf ke gunung sumbing juga tapi gunung sumbingnya ketutupan bukan ketutupan sih ya mendung jadi gelumi banget gitu sih kalau saya paksain hasilnya kurang maksimal tapi nggak tahu kalau nih nanti kalau misalnya saya lewat ternyata di sana cerah saya bakalan ke sumbing juga kalau ada videonya berarti saya berhasil ke sumbing kalau nggak ya nggak gitu aja oke udah saya mau bikin foto lagi tentakan tadi kan belum HDR ya oke eh maaf belum ininya nih kalau nih general oke kita bikin sukit coba kalau kita bikin super night di siang-siang jadinya kayak apa hahaha hahaha oke kita mau sekali lagi deh lihat ya ini drone-nya ada di bawah saya nah itu saya yang baju hijau kita mau coba terbang ke atas pelan-pelan aja reveal gitu reveal Gunung Merapi oke lah teman-teman kita balikin dulu drone-nya teman-teman kalau terbang mundur terbang nyamping tetap harus bersekada ya teman-teman harus bisa ngeliat drone-nya ada di mana jadi teman-teman bisa tahu ada obstacle apa enggak karena kan kalau kalau terbang maju kan kita bisa lihat sementara kalau terbang mundur atau nyamping kan gak bisa lihat ini harusnya udah di atas saya sih ini terung aja wah ternyata panjang juga nih videonya ya saya kira tadi bakalan sebentar ternyata kebanyakan foto kebanyakan video kebanyakan ngocek jadinya panjang juga oke teman-teman saya mau landing terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat boleh di subscribe juga di like di komen ini mau saya tangkap ya oke terima kasih sudah menyaksikan video ini dan utamanya sudah menyaksikan dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih